Halo guys, ketemu lagi sama Bang Dival Kita main ke kawasan Bintaro Kali ini agak yang berbeda Waktunya kita membahas Supermobil listrikan duniawi Kita udah ngejogrok di DLR BYD HK Auto Bintaro Nanti akan kita ulas semuanya Tapi agak berbeda nih Kalau teman-teman udah nonton reviewnya Pada saat launching di channel sebelah Kali ini Bang Dival Bahas simulasi kreditnya Dan harga OTRnya Dan berapa fitur-fitur Terus mobilnya juga kita akan test rev juga nih Seperti apa lengkapnya Penasaran? Sama Bang Dival juga penasaran Belum mengenal banget Nah yuk sama-sama kenalan dengan unit yang satu ini Assalamualaikum guys Ketemu lagi sama Bang Dival Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat Rejeki lancar Dan bisa kebeli mobil di showroom ini So guys Buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas Jangan di skip-skip ya Tetap stay tune di Lagnet Autogramak Maksudnya di Dival Fahri Channel Dijamin harganya murah Apurvalnya mudah Barangnya berkualitas Dan yang terpenting Gak bikin kantong kalian kebas Selamat menonton guys Nah kalau teman-teman main ke dealer BYD HK Auto Bintaro Bisa langsung dikawal sama Bang Andy Chris Apa kabar Bang Andy Alhamdulillah baik Sehat ya Alhamdulillah Oke siap sepilkan promo-promo Harga di sini Bang Siap Wah siap ya Oke nah ini Wah jujur gue Bener-bener kagum sama unit-unitnya tuh keren-keren ya Mantap ya Mantap 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 Makin penasaran sama fitur-fiturnya Apalagi harganya nih Bang Sebelum kita ulas lebih jauh nih Alamatnya ada di mana nih dealer-nya Kita di Bolo Fat Bintaro nomor 21 Pokoknya tempatnya mudah lah untuk dijangkau Oke Akses tol gampang ya Akses tol dari Pondok Ranji Dari Pondok Aren Gampang Oke Tapi kalau teman-teman tetap bingung Tenang aja nanti dikawal lewat Sherlock aja ya Siap Nomor WA yang bisa dihubungi berapa bang Di 0821-7156-9146 Oke tuh Langsung duluan ya Profile salesnya Bang Dipakasih tau Ini nomornya ada di bawah sini Tapi sebelum kalian hubungi Bang Andi Kalian simak dulu videonya sampai habis Biar teman-teman paham nih Siap Ya akan kita sepilkan ya Teman-teman Nah ini Fitur-fitur mobil yang ada di sini Hampir kebanyakan seperti mobil pada umumnya ya Iya betul Ada safety Fitur safety juga Betul Terus sunroof WMW charging segala macam Ada semua Benefitnya kalau beli di bulan ini Ini dapat apa aja nih customer Benefit yang bisa dijelaskan adalah Masih waktunya berdekatan dengan IMS kemarin ya Oh iya Pastinya promo-promo IMS yang kemarin masih ada di sini ya Ya kita coba bantu Kita usahakan pada saat Jika ada pembelian di bulan ini Kita dapat charger wall ya Buat home charging di rumah Dengan kapasiti 7KW Oke Terus plus free instalasinya Free instalasinya Di rumah Di rumah Nah ini banyak pertanyaan juga nih Teman-teman Kapasitas listrik di rumah tuh berapa watt Iya memang banyak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Itu pertanyaan utama memang Untuk di rumah itu Kalau anjuran ya Anjuran dari PRN Minimal 7.700 volt ampere Berarti rumah aku belum bisa Baru 2.300 Kamu nanti pas mau charging Ngejepret Harus naik ini dulu ya Naik daya Oke Ini real apa adanya loh ya Bisa bilang bisa Enggak Betul Nah itu teman-teman Nah terus ada benefit apa lagi nih Bang Iya Samping itu juga kan Kita ada Warantinya ya Warantinya Ada warantinya Yaitu Baterai kita Karena emang baterai kita ini Sudah lumayan bagus ya Sudah oke ya Kita garansi kasih 8 tahun Kasih 8 tahun Atau 160.000 km Oke Nah Dengan catatan Kesehatan baterainya Atau SOH nya Itu Di bawah 70% Oh di bawah 70% Nah pertanyaannya Kalau di atas 70% Bagaimana setelah 8 tahun Pakai terus Oh masih pakai terus Berarti aman Aman Karena secara riset pun Mengatakan bahwa Ini bisa digunakan Sampai 1.200.000 km Waduh Bulak-balik pergi ke bulan Jauh Eh Bang Terdengar rumor Emang Udah ada buktinya sih Ada beberapa Keluatan video tuh Kalau mobil listrik Kecelakaan parah Bang Sampai mau ada Oh iya 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 BYU seperti itu Tidak ada Sama sekali Kenapa saya bilang begitu Karena BYU di baterainya itu Bukan dilindungi oleh Rangka bodi Tetapi Baterai yang melindungi Rangka bodinya Oke itu dia Saking kuatnya Makanya Aman Sudah dites Sudah dites Ada risetnya Bahkan risetnya pun Anti kebakaran Oke Setelah dites Pakai ditusuk paku Itu hanya keluar asap Tidak terjadi kebakaran Tidak keluar api Keluar cicilan Iya Kalau belinya kredit Iya Ada lagi Saya kasih lagi Anti banjir Anti banjir Saya yakin bapak ibu Kalau misalkan Untuk menerjang banjir Kan suka takut nih Nah iya Coslet Coslet apa Kita sudah dites Sedalam satu setengah meter Dalam jangka waktu 30 menit Aman Aman Baterainya itu terbuat dari apa Itu namanya baterainya LFP kita Kayak semacam baterai alkalin gitu Bukan Bukan Kita litium veroposphate Jadi bahannya dari besi Jadi aman Settingnya luar biasa Kuat ya Kuat Siap-siap Nah ini teman-teman Perlu dicoba juga Ada beberapa tes car Tes carnya ada Berapa macam disini Yang bisa dicobain Semua kita ada Tiga unit Dan tiga-tiganya Juga sudah ada tes car Oh gitu Ada seal Ada atletree Dan dolpin Oh gitu Kalau teman-teman Misalnya gak sempet Main kesini nih Bisa gak dijemput Ke rumah gitu Dengan catatan Kan ini kan Peminatnya luar biasa nih Yang antri Jangan kan antri beli Pada saat anti tes drive pun Sudah banyak sekali Makanya Kita kasih formnya Ke customer Yang mau ingin Test drive Nah ya prosedurnya gimana Kita kasih form Ke customer Yang ingin test drive Diisi sama customer Kirim ulang Lewat WA aja Gak perlu datang Lewat WA Kirim ke saya Nanti saya kasih jadwalnya Yang bisa untuk Bapak Kalaupun misalkan hari itu Tidak bisa Kita schedule ulang Oh schedule ulang Oke Nah ini kabarnya nih Terakhir di EMS nih Tembus penjualan berapa Katanya rame Ya kan ada beberapa Penghargaan ya Salah satu penghargaan Yang paling Paling topnya adalah Di YD Mendapatkan penghargaan Pengunjung terbanyak Pengunjung terbanyak Dan sudah pasti SPK nya juga lumayan lah Tidak banyak ya Iya Mau tau berapa Nanti dibisikin Mbak Andi ya Banyak banget yang pesen Jangan sampai ketinggalan Promonya Kali ini nih Mumpung baru launching Promonya Hot banget Jangan sampai Ketinggalan antrian Makin lama Makin panjang Antriannya Tapi antriannya Apa Indennya jangan lama Oh iya dong Enggak lah Kita usahakan Makanya secepatnya Secepatnya ya Oke Seperti itu Dan benefit lainnya Mungkin nanti sambil berjalan Teman-teman mungkin Pengen tau nih Mobilnya Yuk kita bahas Yuk kita mulai dari BYD Shield Oke Ada berapa varian Ada berapa tipe Shield sebenarnya Kita ada tiga tipe Tapi yang baru launching harganya Baru dua Baru dua Tipe performance Oke Dengan harga on the roadnya Yaitu 719 juta Oke Yang kedua adalah Tipe premium Premium Dengan warna hitam ini Dengan harga on the roadnya 629 juta Oke Menarik ya harganya Menarik ya Sebegitu ya Nah ini kayak kelas-kelas Civic turbo ya Secara dimensi juga Apa Ya Kurang lebih sama lah Bodi-bodinya Dan yang paling mantep lagi Ini mobil Kayak dari handle pintunya Udah model floating Ala-ala Tesla Mantap Fituristik Ada head unit display Head up display Jadi teman-teman bisa Iya gak perlu nunduk Keluar dari kaca Jadi Informasi di klaturnya Di kaca Canggih banget ya Cuman kalau kita ulas Fitur-fiturnya Kayak gak Gak cukup Banyak banget ya Warehouse charging aja Ada dua loh Karena banyak bener yang Jago-jago nih Fiturnya Kalau harus di tahu Aduh Aduh Kalian main aja ke sini Cobain langsung unitnya Tapi setidaknya teman-teman Harus tahu nih Untuk pengambilan unit BYD SEAL ini Bisa kredit Bisa 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 DP paling ringan berapa DP paling ringan DP paling ringan khusus SEAL ya Khusus SEAL ini Bisa lima tahun Bisa lima tahun Bisa lima tahun DP-nya 94 jutaan Oke Dengan angsurannya 13 13 juta 780 ribuan Oke DP-nya 95 jutaan 94 jutaan 94 jutaan Ya 94 jutaan DP-nya Angsurannya 13 jutaan Lima tahun Lima tahun Underwood-nya 629 nih Yang ini yang kita Harga underwood-nya 629 Kalau yang ini Yang performance Underwood-nya kan 719 jutaan nih Lima tahun juga DP-nya bisa 107 jutaan Oke Angsurannya 15 jutaan Angsurannya 15 jutaan Lima tahun Lima tahun ya Nah tertarik Iya dong Nah kesini langsung Agen persyaratan kebang Andi Atau data-datanya ya Oke Dananya kurang Tenang Masih ada yang lebih murah Dari BYV SEAL Ini dia Nah ini mobil pasangannya Nenek Atau Atau Bisa aja Atau apa nih Atau 3 Atau 3 Atau 3 Ini middle SUV Oh middle SUV Iya Oke Ini rata-rata Mobil BYV itu Sarat Ininya ada Ininya ya Panorami Kalau khusus Atau Ada sunroof juga Ada sunroofnya Iya Kalau khusus Atau Oke Siap Warnanya juga Kita ada lima Banyak Lima macam Lima macam ya Warna Atau Warna Atau Oke Siap Fitur-fiturnya Apa aja nih Yang pasti Kalau di CCA Interior Luar biasa Ada Head unitnya 15,8 inch Itu bisa rotating Oh bisa rotating Si joget Wih gitu Mantap juga nih Iya Geren Geren Nah bicara range Paling jauh Nempuh Jarak berapa Dari full Sampai habis Oke Kita kan sistem chargingnya Ada dua Ada AC Ada DC Kalau AC Itu digunakan Di rumah Dengan charging Waktunya 8-9 jam Dapat sampai 100% Jarak tempuh Yang bisa dirai Adalah sekitar 480 km Waduh Kayak dari sini Ke Brebes kali ya Ke Indramayu Kalau ke Bandung Bisa ke Lemeng Bisa ke mana Balik-balik Wah ke Bandung Bisa balik-balik Teman-teman ya Cukup sekali charging Sekali charging Nah tadi ada yang lupa Yang BYD seal Berapa tuh Kalau seal Nah seal Kalau ada dua tipe ya Kalau yang performance Itu jarak tempuhnya 580 km Lebih banyak Tapi ada yang lebih banyak Tipe premiumnya 650 kg Oke Nah nih Bang Ini penting juga Ini pertanyaannya Ini setiap pembelian Unit seal Eh unit seal Unit BYD Apapun jenisnya Misalkan kita keluar kota Itu kita ngecas di dealer Di luar kota Boleh nggak Padahal belinya di sini Oke Bisa Anda jelaskan Sedikit bahwa Ngecas Mobil ini Di setiap dealer BYD Itu kita Bisa 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 Asal dengan catatan Satu merek ya BYD ya Langsung-langsung Kita mau ngecas bisa Tidak masalah Ya harus begitu Iya Kalau beda merek Colokannya beda Colokannya beda Bukannya nggak boleh Nggak masuk kan Iya Karena kita colokannya itu Sudah standar internasional Oke Ada AC atau DC Nah bayarnya Nah Dealer BYD Aman Aman Free Free Ada batas Waktunya nggak Berapa tahun Kayak gitu Tidak 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 ada batas Waktu Oke Nah ini Teruskan berikutnya Dari Dari 0 Nggak sampai 0 Nggak sampai 0 Ada berapa persen Mungkinnya Pemakaian amannya itu Bersisa 5% Kan ngecas Oke Sampai full Itu Kalau di dealer Ngecas di dealer Itu berapa lama Sampai full Sedikit saya jelaskan juga Kalau tadi yang AC itu kan Bisa digunakan di rumah Kita ada juga Komposisi DC Aliran DC DC ini Sudah ada Di SPKLU SPKLU yang ada Di mana saja Contoh Misalkan Bapak mau ke Bandung Nah Contohnya Batre-nya tinggal 40% Tinggal ke SPKLU Cukup 15 menit 15 menit Dapat 150 km Wow Itu di DC-nya Makanya itu fungsi Yang paling terbaik adalah Ada AC Ada DC-nya Jadi DC itu adalah Fast Charging Fast Charging Oke Itu 15 menit saja 15 menit Dapat 150 kg 150 kg Kalau misalkan 30 menit Berarti Dua kalinya Oh Dua kalinya Seperti itu Makin lama Makin full Tapi kalau DC Catatan Tidak bisa sampai 80% Hanya 80% Saja Sampai 100 100 Mau dapat itu Di AC Jadi seperti itu Tinggal pertimbangin Kalau ngecas di rumah Dengan Kapasitas 7.700 7.700 Watt itu Berapa jam Kalian harus ngecas Sampai Sekitar 8-9 jam 8-9 jam Dan kalau Diserahkan Kita tinggal tidur Aman Dia tidak Overcharging Dia akan cut off Sendiri Ntar baterainya Gendut Enggak Langsing Aman Aman Ada program safety Kita lanjut Nah ini harga Ato Harganya berapa Harga Ato adalah 515 juta rupiah 515 juta rupiah 515 juta rupiah Nah itu Ada diskonnya Enggak ya Mohon maaf Karena hargain mobil Ini baru Launching Sudah pasti Tidak ada diskon Oke Jujur Apa adanya Tapi mungkin Kedepannya Jaring waktu berjalan Mungkin ada Nanti Kita berdoa saja Oke siap Nah untuk pengambilan unit Ato DP paling ringan Berapa Oke DP Kalau khusus Ato Kita dengan Certa 5 tahun ya 5 tahun Dengan DP 77 jutaan Angsurannya Yaitu 11 jutaan 11 jutaan Oke 11 jutaan 5 tahun 5 tahun 5 tahun Oke Teman-teman tuh Menarik bukan Mau Lebih ringan lagi Angsurannya Ato teman-teman Mau ngepress di tenor Tinggal sesuai Ato DP Betul Dibantu Dibantu Andi akan bantu Pake mobil lama deh Iya Bisa Nanti kan hasil penjualannya Bisa masukin sebagai DP Iya Oke Nah Tapi tenang ya teman-teman Kalau Tidak cukup budgetnya Aduh Bang Andi Aku kurang nih Budgetnya Di bawah 500 Bid yang harga di bawah 500 Ada ya Oke Ini dia unitnya Si Lumba-lumba Namanya Lumba-lumba Bahasa Inggrisnya Dolphin Dolphin Ada berapa varian Kita sebenarnya ada 2 varian Tapi Yang Tipe terendahnya Belum launching harganya Oh Kita masih Tipe yang tertinggi Oh Tipe tertinggi Fitur-fitur komplit Komplit Oke Sudah ada fitur tamanannya Iya Nanti kita coba ya Iya Oke Nah Langsung aja kita buka Harganya berapa Harganya 425 juta saja 425 juta Oke DP paling ringan DP paling ringan Itu 63 jutaan 65 tahun ya Langsurannya 9 jutaan 9 jutaan Mantap menarik Penasaran Rasanya Apa sih Unit yang satu ini Sama Aku juga penasaran Mari kita coba Sabar dulu Kita jelasin dulu Fasilitas Dealer BYD Yang ada di Bintaro Oke Fasilitasnya apa aja Yang pertama Selain penjualan Sudah pasti dong Kita juga sudah ada Service Service Karena dealer kita Adalah Gradnya A plus A plus A plus Itu yang Lumayan besar Cukup besar Yang fasilitas Display kendaraan Hingga 7 mobil Oh gitu Cuman satu Ini kan Diri Sepi Karena kan Belum delivery Baru launching Beli Biar rame Oke 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 Peralatan Sudah mumpul Sudah Sudah lengkap Semua Iya Cuman bedanya Bengkel Mobil konvensional Sama listrik Ayo Ada yang tahu gak Lebih bersih Walaupun sudah beroperasi nih Mungkin lebih bersih Lebih bersih Karena gak butuh banyak oli Betul Buat pelumas kaki-kaki 40% komponen Yang ada di mobil biasa Hilang Hilang Oh iya Udah gak memerlukan mesin Bensin lagi Tidak ada radiator Sebagainya Mobil listrik Ayo deh Kita cobain mobil Siap Asyik Oke Sip Yuk kita jalan yuk Oke Ini kita lihat Nah ini Teman-teman Saya jalan jadi personalnya Unik ya Unik Cukup Kalau mau mundur Dia ke atas Kalau mau drive Jalan dia ke bawah Jadi mau sepakai gini Iya Lagi Jangan lupa Pencet ini ya Kita ke atas Kita mundur ya Mundur ya Oke Lihat visual kameranya Kamera 360 udah ada Iya Sip Masuk ke dalam BYD Dolphin Wow Kuping terasa budek seketika Senyap banget Biasa naik mobil konvensional Yang ada mesinnya Rasanya tuh aneh banget Ketika digas Gak ada raungan mesinnya Tapi kok jalan Hmm Jembakannya langsung nendang Motor listriknya Responsif banget For your safety Please switch to low beam Wow Ada anonsmennya Gak di pesawat guys Keren keren Ya kita Test drive Muter di Seputaran Bintaro Bintaro aja ya Jadi gak usah jauh-jauh Kalau Test drive nya Sampai Bandung atau Sampai Joknya Itu namanya bukan test drive Bukan kampung Oke Di ini dulu Di Ripper dulu Biasa Security Jump Sampai Andi saya Oke Oke Bismillahirrohmanirrohim Kita keluar ya Teman-teman ya Dan rasakan Kenyamanan BYD Dolphin ini Tuh Ini Feel impression Sebagai penumpang Ini Bang Dipa Pengen nyoba Cuman Takut Ini Takut beli Jadi Ngerasain jadi penumpangnya Dari sisi penumpang yang duduk di depan ini Sudah pasti visibilitasnya luas Sama lagi ditambah panoramic sunroof Roof ya Kalau sunroof ini bisa kebuka Cuman ada di Ato 3 Ato 3 ya Oke Tapi ini menjadi syarat mobil BYD Setiap mobil Setiap tipe Ada panoramic Semua Nah Ada fitur unik Yang gak dimiliki Mobil pada umumnya Nah ininya Bisa di rotating Bisa joget Bisa joget Coba Coba Seperanya aja Oke Tapi kalau nonton video Bisa lewat USB Bisa Bisa ada di memory card Bisa Tetap ya Bisa posisi landscape Kayak gitu Portrait juga bisa Nah ini fitur-fiturnya Apa aja nih Bang Fitur safety-nya Kayak ngeliat Apa Yang di sebelah sini Mengingat Mobil-mobil konvensional Pada umumnya Kayak seperti Toyota safety Toyota Betul Honda sensing di Honda Ini apa nih Bang Kalau di BYD Aduh namanya apa ya Ini karena emang Kita sebutnya adalah Sistem safety Yang BYD Safety ya Kita keluarkan Kita keluarkan Jadi memberikan Keamanan yang maksimal Maksimal ya Karena dengan Fitur kamera 360-nya Semua sisi Kiri, kanan, bawah, atas Bisa terkontrol lewat Head unit Head unit Nah Fitur ini ada di setiap tipe Ada Sampai ke seal Ada Ada di setiap tipe Sampai ke seal Iya, iya Iya lah Dolphin yang paling Apa Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Atas Nah ini meliputi Fitur apa aja Yang ada di sini Ada sih ya Sedikit saya bisa jelaskan Kalau untuk ada Contoh nih Paling gampang Pada saat Kecepatan 0-20 km Kaki kita sudah Pegel Bapak Ibu Tidak perlu Nginjek Tidak perlu Nginjek gas Dia akan mengikuti Kendaraan yang di Depan Oh gitu Kayak adaptif Cruise control Betul Nah ada lagi Kalau misalkan Kita keluar-keluaran nih Ke Bandung nih Ternyata pulang dari Bandung Kan ngantuk tuh Atau kita melewati Median jalan nih Yang kayak seperti itu Dia akan otomatis Balik sendiri Ke jalan Ke jalur utamanya Seperti land departure warning Iya betul Land departure warning Apa tuh ya Land keeping Land keeping Ah iya Kalau nggak salah Sorry deh Kalau Tolong dikoreksi Ada lagi Ada lagi Misalkan Kita mau Pada saat mundur kan Bapaknya handphone kita Berbunyi nih Ada gerobak Lewat di belakang Kaget dong Kita kan Dia akan berhenti Secara Otomatis Pelahan Otomatis Itu makanya Yang bikin Menariknya Begitu Desain dashboardnya Juga fungional Ergonomis Ergonomis Mewah Futuristik Temen-temen Tuh lihat Setirnya Temen-temen Jadi Nyetir BYD Dolphin Jempol kalian Nggak nganggur Banyak pencetannya Setirnya Kanan-kiri Ini pengaturan Ini agak maju ke depan Ini untuk Cruise control Yang sebelah sana Untuk pengaturan Head unit Ini untuk audio Cluster meter Sudah digital Sudah digital Minimalis Minimalis Nah Di sini ada Apa Range battery Ya kan Terus KW yang digunakan Ya kan Ada jamnya juga Dan sebagainya Sudah komplit Walaupun kecil Tapi sudah maksimal Hasil yang didapat Oke Lalu di sebelah sini guys Nah Ini ya Temen-temen Untuk Rem tangannya Dia sudah electric parking brake Dengkap dengan Auto hold Auto hold Dan Ada TCS Traction control Iya Ada tambahan lagi Jadi Di setting Ini Setting di Head unit Dia bisa merubah Suara Bunyi sound Dari yang lembut Sama yang Biasa Suara seperti Biasanya Notifikasi Ada blend Ada suara Jadi bisa dirubah Suara Notifikasinya Notifikasinya Sama lampu Sama lampu Ambifier Ambifier Ini berhubung siang Jadi tidak terlalu kelihatan Ya Oke Oke Wah Mantap Wah Bules Am Menang Nama kerennya BYD Halo BYD Say that again Halo BYD Could you repeat that Halo BYD Sorry I don't understand What you mean Gak ngerti bang Ngomongan gue bang Halo BYD Halo Sorry Try me again Gak ngerti bang Mungkin kurang ke British-British Halo BYD Could you repeat that Kita sama orang Melayu kali ya Orang Melayu Gak ngerti ya Coba saya Coba bang Halo BYD Halo Halo BYD Halo BYD Say that again Orang lokal Mesti makan keju Coba aja langsung lah Aduh Pokoknya ada voice comment Iya ini Aduh jangan lupa ini Mali-mali Wuh Wearless charging guys Wearless charging ada disini ya Aduh Sorry I don't understand Iya 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 Ini Nih Nuh Nampilan samping Iya Nampilan samping Nampilan depan Nampilan belakang Nampilan kiri kanan Terus yang 3D nya juga Wih deh Tengah layarnya lebar Ya Oke ya Akurat ya Dia ada corak putihnya Nah exteriornya adalah putih Dan abu-abu Di cup dan di atasnya Jadi dia mengikuti Esterial Iya Iya Menikuti suana body Seperti kunci kontaknya Dia seperti apa bang Wah kayak gini ya Iya Wadi Cuman nih bukan milik aku ya Jadi Lepas stikernya nih Seperti ini ya Nah aku pernah lihat Postingan teman-teman media Di IMS kemarin Itu ada kartu NFC nya itu Buat apa itu kan Khusus Tipe yang Dolphin Kartu NFC nya adalah Hanya untuk Membuka saja Oh membuka saja Iya Kecuali yang seal Bisa membuka dan menghidupkan Menghidupkan Mesin Mesin Tapi kalau Dolphin Hanya membuka saja Cukup tempel di Atas Spion kita Sebelah kanan Itu ya Tapi disini udah Segitunya udah dilengkapi Itu tuh Start stop engine Start stop engine battle Iya Seperti itu ya Teman-teman ya Wah pokoknya Mau dari tipe bawah Sampai terlengkap Seperti seal Ini fitur-fiturnya Banyak banget Kalian harus coba Ini mohon maaf Kalau ada yang tertinggal ya Penjelasan fitur-fitur Yang ada di mobil ini Ini gak cukup Satu hari Iya Sumpah Kalian harus coba Buat yang penasaran Pengen memiliki unitnya Pokoknya langsung aja Main ke Deller BYD Cabang Bintaro HK Auto Cabang Bintaro HK Auto Cabang Bintaro Atau gak usah Susah-susah Di bawah sini Ada nomor kontak Bang Andi ya Iya Tanya-tanya Silahkan Mau dijemput ke rumah SPK Langsung boleh Dan Nah cobain lah Kencanggihan Mobil BYD Sekarang juga Mumpung harganya Masih murah Bang Andi Terima kasih ya Oke Aku menikmati banget ini Sama-sama Sama-sama BYD Dolphin Mudah-mudahan SPK-nya Banyak nih Amin Alhamdulillah Semoga sehat Rezekinya ada Bisa beli mobil ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai ketemu lagi di Dival Fahri Channel Bersama Barat Andi BYD Bintaro Sampai jumpa Terima kasih ya Terima kasih telah menonton